Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV dari sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ferdi Sambo dan juga Putri Candrawati. Kali ini Jaksa menghadirkan 10 saksi diantaranya 5 terdakwa dari kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice dan 5 lainnya merupakan anggota dari kepolisian yang saat itu masih berada di jajaran Propampori dan juga Profospori terkait dengan penanganan pasca penembakan Yosua Huta Barat di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Dari sejumlah kesaksian Majelis Hakim masih menggali bagaimana proses pemeriksaan, rekonstruksi dan juga pengamanan terkait dengan ataupun pemusnahan barang bukti yang saat itu berupa CCTV dan juga saksi-saksi yang saat itu mengetahui adanya penembakan di rumah dinas Ferdi Sambo. Agus Nurpatria bersaksi untuk terdakwa Ferdi Sambo dan juga Putri Candrawati. Mantan Kepala Detasemen A, Biro Paminal Propampori yang telah dipecat ini menyebutkan langsung melakukan pemeriksaan internal terhadap Richard Eliezer dan juga Rigi Riza. Proses sama? Masih sama Yang Mulia. Saudara memeriksa siapa? Mereka bertiga atau sendiri-sendiri? Waktu itu di ruangan saya bertiga langsung Yang Mulia. Oh bertiga langsung? Sebelum di BAI oleh anggota kami Yang Mulia. Oke. Karena kan saya waktu itu enggak ke TKP Yang Mulia. Oke. Siap. Kemudian? Nah kemudian setelah mereka menjelaskan, menggambarkan di kertas, Richard, Rigi, kemudian saya peragakan di depan anggota yang akan meriksa mereka ini Yang Mulia. Oke. Kemudian? Mereka ulang, anggota yang memeriksa paham langsung mereka memeriksa Pak Rigi Pakuat dan Pak Richard Yang Mulia. Oke. Siap. Anggota saudara? Siap. Oke kemudian? Nah setelah itu? Itu di Karupaminal? Udah di lantai tujuh Yang Mulia. Udah di lantai tujuh di tempat Pak Minal ya? Iya di Pak Minal. Pada saat itu siapa yang memeriksa mereka? Dari Polres Jakarta Selatan atau dari Dipropam? Masih anggota kami. Anggota Dipropam ya? Oke kemudian? Nah kemudian jam 2 atau setengah 3 itu saya dapat informasi dari Pak Arief terkait dengan hasil otopsi sementara itu yang mulia. Oke yang kemarin saudara tunjukkan itu? Siap. Kemudian? Itu kan yang pada waktu itu perlu kita dalami lagi adalah terkait dengan pengakuan saudara Richard yang lima tembakan tapi menghasilkan tujuh luka tembak masuk, enam luka tembak keluar. Akhirnya kami reka ulang kembali pada waktu itu masih masuk akal dengan lima tembakan menghasilkan tujuh luka tembak karena ada beberapa luka tembus yang mulia. Oke. Setelah itu jam 3 atau setengah 4 pemeriksaan selesai. Pada saat reka ulang kedua itu penyidik Jakarta Selatan sudah datang ke kami untuk koordinasi masalah pemeriksaan besoknya untuk para Pak Kuat, Pak Richard, Pak Riki ini yang mulia. Disepakati bahwa besok mereka akan diperiksa jam 10 di Biro Paminal. Setelah pemeriksaan selesai jam 4 kami sirahat. Kemudian staffnya Pak Ahendra itu membangun kami sekitar jam 8 atau setengah 9. Pada waktu itu saya langsung ngadep beliau. Perintahnya beliau Gus hubungi Acai, Ari Cahya maksudnya. Kami hubungi Pak Ari Cahya tapi waktu itu belum tersambung. Kemudian Pak Ari Cahya telpon balik ke saya. Kemudian Pak Ari Cahya langsung ngomong dengan Pak Hendra terkait dengan CCTV. CCTV di? Di seputaran TKP yang mulia. Oke kemudian? Pada waktu itu yang saya dengar hanya untuk mengecek dan mengamankan dan melakukan screening. Perintahnya Pak Ahendra kepada Pak Ari Cahya yang mulia. Bagaimana? Perintahnya Pak Ahendra ke Pak Ari Cahya waktu itu adalah untuk cek dan amankan CCTV dan lakukan screening di seputaran TKP yang mulia. Oke kemudian? Kemudian setelah itu kami terima barang bukti dari Pak Santo. Barang bukti baju, terus web jelaga. Itu langsung saya serahkan karena itu sudah saya serahkan ke penyidik Jakarta Selatan berikut Pak Riki, Pak Kuat, dan Pak Ricat untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Jakarta Selatan.